kami-kami orang yang haba ini ahli istighfar, ahli semuanya makanya kata Habib Abdullah, anda dengar, dengar dulu kalau ada orang yang ingin menyaingin haba, tunggu aja itu siapa yang saya tanya? apa lebih hebat dari Habib Abdullah? bukan, aku tanya, pada Sunan Asanulit siapa Sunan Asanulit? siapa Sunan Asanulit? kalau dia tidak ada belajar dengan Habib Abdullah, tidak jadi Sunan tidak ada Sunan tidak ada Sunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian yang saya banggakan dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dari apa yang sudah disampaikan oleh orang yang baru kita simak di akhir-akhir video barusan, ada ungkapan yang saya pribadi ketika menyimaknya berulang-ulang kepala ini pusing, artinya ungkapan itu tidak mengenakan menyakitkan seperti itu lalu tentu daripada teman-teman kita bertanya tentang ungkapan yang tegas disampaikan oleh orang barusan apa namanya, Sunan Gunung Jati katanya ya, murid dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad benar tidak, kalau kita mau cek tahun berapa wafat beliau Sunan Gunung Jati dan tahun berapa lahirnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentu kita akan menemukan sebuah keanehan seperti itu menemukan sebuah keanehan kenapa saya katakan seperti itu karena beliau Sunan Gunung Jati beliau wafat pada tahun 1500 ya 1568 diingat beliau Sunan Gunung Jati yang disebut muridnya atau yang dikatakan muridnya Habib Abdullah oleh orang barusan ternyata beliau wafatnya pada tahun 1568 dan yang katanya gurunya Sunan Gunung Jati ternyata lahirnya 1634 bayangkan bayangkan mari kita berlogika mari kita berpikir tentang hal tersebut tentang hal yang sudah digembar-gemborkan tentang hal yang sudah ditegaskan oleh orang barusan benar tidak ini pertanyaan yang harus disampaikan harus dilontarkan biar video barusan atau ungkapan barusan ya biar ada perbandingnya lah ya biar orang-orang mikir bagaimana kebenarannya kalau kita mau diajak untuk berpikir tentu ketika ada seorang yang mengatakan itu dan ini dan bersangkutan dengan hal yang menurut kita akan timbul keanehan kita cek dulu bagaimana faktanya kenyataannya ternyata ketika kita berlogika atas apa yang sudah disampaikan oleh orang barusan ternyata kan aneh ketika ada seorang seorang guru lahir setelah muridnya wafat muridnya wafat pada tahun 1568 gurunya baru lahir pada tahun 1634 jadi kalau anda katakan sunan gunung jati berguru kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad maka ini sangat lucu bro ini sangat lucu ya ini sangat lucu dari mana anda mendengar cerita seperti itu dari buku apa berjudul apa dari kitab apa itu harus diperjelas apalagi ceritanya seperti itu yang diceritakan anda adalah orang-orang besar ya pejuang ya pejuang pejuang ingat beliau adalah seorang pejuang yang sampai sekarang biasanya diingat dan takkan didupakan oleh bangsa ini ayo dari siapa dari mana anda mendengar cerita tersebut ya dari siapa ayolah ketika anda mendengar sebuah cerita diusahakan harus ada tanda tanya di dalam otak ini benar tidak apa yang sudah saya dengar ini jadi kritis itu mesti ada takutnya anda dibohongi atau anda salah dengar ya takutnya anda dibohongi takutnya anda salah dengar atau takutnya anda tidak dengar tapi mendengar dari orang yang tidak tahu ceritanya atau apalah itu yang terpenting ketika anda mendengar cerita cerita yang mesti harus dicek ya anda cek harus ada di dalam otak ini sebuah pertanyaan atas apa yang sudah didengar benar tidak ungkapan yang tadi yang saya dengar itu kok bisa seperti itu jadi itu bagus ketika jiwa-jiwa seperti itu ada itu sangat bagus ya sangat bagus jadi ayo ya untuk kalian untuk anda maksudnya yang berkata seperti itu dicek terlebih dahulu masa iya muridnya wafat gurunya setelah tahun-tahun berikutnya lahir artinya gurunya muncul setelah muridnya wafat muncul dari kandungan lucu kan lucu jadi kita berbicara tentang apa namanya ya statement atau ungkapan yang sudah ia sampaikan jadi bantahan itu perlu biar biar kita cerdas seperti itu biar otak kita ya main lah ya tidak gampang dibodoh-bodohi seperti itu jadi pesan saya untuk orang siapapun anda yang sering mendengar cerita-cerita seperti itu di cross-check harus ada tanda tanya di dalam otak itu ketika anda mendengarkan ketika anda tidak paham apabila ada sebuah hal yang perlu ditanyakan apabila hal ini perlu dikoreksi-koreksi hal ini perlu dilihat lagi kebenarannya kita lihat lagi kebenarannya seperti apa jangan langsung nyorostos gini-gini apalagi ada bahasa tambahan yang saya kira sangat tidak mengenakan saya dengar tidak mengenakan seperti itu jadi itu ya semoga anda dapat memahami itu saja yang dapat saya sampaikan apabila ada kesalahpahaman tutur kata yang tidak mengenakan ahlak yang kurang baik saya mohon maaf sebesar-besarnya jadi apabila yang kau maksud adalah Habib Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah seorang guru dari dari apa dari sunan gunung jati maka anda harus cross-check itu dan lihat kebenarannya itu saja itu tolong di-check di-check dan dipikir lagi itu saja kritikan saya apabila ada kekeliruan saya mohon maaf sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih